Kelas 11 Curriculum Merdeka yang termasuk pada laman 101, yaitu di unit 1-3, kamu telah mempelajari tentang teks naratif dalam bentuk legenda, cerita dongeng, atau edan fantasi. Sebuah teks naratif dipergunakan untuk menghibur pembacanya. Sebuah teks naratif biasanya memiliki komponen-komponen berikut ini. Yang pertama yaitu characterization. Sebuah characterization itu adalah sebuah penggambaran atau sifat atau ciri khas seperti bisa seperti fisik, bisa emosionalnya, bisa mental, dan strata sosialnya. Dari seseorang atau sesuatu untuk membedakan satu individu dari individu yang lainnya. Kemudian ada settingan. Setting itu adalah setting tempat dan waktu, ketika, dan kapan dan di mana cerita itu terjadi. Kemudian ada plot. Plot itu adalah urutan-urutan kejadian yang membentuk atau membangun sebuah cerita. Kemudian ada orientasi. Orientasi itu adalah perkenalan dari karakter, settingannya di mana dan tempatnya, dan arah dari cerita tersebut. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu adalah perjuangan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian ada klimaks, yaitu poin tertinggi atau permasalahan terbesar yang membuat cerita itu menjadi menarik, tensinya tinggi. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu terdiri dari menceritakan tentang akhir dari cerita tersebut. Kemudian ada moral. Moral itu adalah pelajaran apa yang telah diajarkan oleh cerita tersebut terhadap si pembacanya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.